Halo semangat pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Goni Sky Hari ini saya akan jelaskan kenapa WD dari aplikasi Gogol ke Paypal sudah masuk tapi ditahan Namun seperti biasa sebelum saya mulai silahkan klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya Biar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel Goni Sky Oke sebelum saya jelaskan lebih lanjut, kita baca dulu beberapa komentar dari teman-teman yang sudah menerima dolar dari aplikasi Gogol ke akun Paypal mereka Langsung saja kita baca komentar dari teman-teman terlebih dahulu Yang pertama dari Adam M13 WD saya ditahan bank Oke ini sudah saya jelaskan ya, ditunggu aja 20 hari kerja Selamat buat Adam M13, sudah ditransfer dari aplikasi Gogol ke akun Paypalnya Silahkan ditunggu Yang berikutnya dari Abu Siddiq, Alhamdulillah sudah masuk minggu kemarin yang 10 dolar Walaupun butuh kesabaran untuk menunggunya karena antriannya begitu banyak Thanks bang atas saran-sarannya Alhamdulillah selamat ya bang Abu Siddiq Akhirnya sudah masuk ke akun Paypalnya dari aplikasi Gogol Berikutnya dari Galeri 061, bank boleh minta WA-nya, saya lagi ditahan saldo Paypal saya mohon bantuan Oke sudah saya jawab ya, saya cekwan selamat buat Galeri 061 yang sudah menerima WD pertamanya dari aplikasi Gogol Berikutnya dari The Idoe Show Alhamdulillah saya WD di Gogol sudah masuk meski agak lama WD 10 dolar yang masuk cuma 8,87 dolar Thanks bang Goni, sukses terus bang Oke ya, selamat buat bang The Idoe Show Terus semangat aja ya, tingkatkan terus biar dapat dolarnya lebih banyak Yang berikutnya dari Yusuf Rahmah, cara verifikasinya gimana saya ada saldo ditahan Nah ini saya tanya lagi dapat dolarnya dari mana ternyata dari Gogol Oke selamat ya buat Yusuf Rahmah ya Yang pasti aplikasi Gogol sudah terbukti membayar Hanya saja memang saldonya ditahan, nanti di akhir saya akan jelaskan ya Berikutnya dari Zen Channel Bang kalau dana ditahan berapa lama ya Sudah saya jawab, 21 hari kerja ya Kalau boleh tahu dapat dolarnya dari mana Ternyata juga sudah dapat dari aplikasi Gogol ya Gak apa-apa, nunggu 1 bulan karena memang ada faktor tertentu yang membuat WD-nya masuknya agak lama Oke, selamat buat Zen Channel ya Sudah ditransfer ya WD pertamanya yang 10 dolar dari aplikasi Gogol Berikutnya dari Kartikalismanawati Mantap, WD saya setelah teverifikasi, Paypal besoknya langsung masuk ke akun Paypal Selamat buat Kartikalismanawati Berikutnya dari aku dewe, ini ngasih komentar ya Cuma ngasih saran aja, kemarin punya ku pending 15 hari, hampir saya uninstall Ternyata hari ini cair Ini juga dari aplikasi Gogol ya Selamat buat aku dewe Yang sudah terima dolar pertamanya dari aplikasi Gogol Berikutnya dari Sinta Natalia Bang saya sudah menerima saldo Paypal dari Gogol Tapi kok statusnya di Paypal, dana ditahan, gimana gitu bang? Oke, nanti saya jelaskan di belakang ya Berikutnya lagi dari Legrek08 Punya gue dah lain bang, cuma uang adminnya sampai 1,3 dolar Gak apa-apa bang Legrek ya Yang penting sudah diterima dulu dolarnya Sudah masuk Selamat ya buat bang Legrek ya Berikutnya dari DD Gaming Bang mau nanya, saya mau buat bang jenius Bang jenius itu buatnya kayak buat akun Paypal ya Tolong bang dibalas soalnya saya WD 10 dolar mau verifikasi Paypal Masih ditahan karena gak ngerti buat bang jeniusnya Oke, gak apa-apa ya Intinya selamat buat DD Gaming Yang penting dananya sudah masuk dulu ke Paypalnya Untuk solusi ditahannya nanti saya kasih penjelasan di belakang Oke Berikutnya dari Bang Hasip Bang mau tanya untuk WD Gold On berapa hari kerja ya Saya WD tanggal 28 bulan 10 sampai hari ini belum masuk Terus kemudian beliau komen lagi Alhamdulillah sudah masuk dari Golgo Tapi kenapa dana ditahan di Paypal Solusinya gimana bang Goni Sky Oke sekalian nanti di akhir saya akan kasih solusinya ya Kenapa banyak yang ditahan ya Jadi aplikasi Google itu sudah terbukti membayar teman-teman ya Oleh karena teman-teman sepertinya ada miskomunikasi Mengenai yang namanya Peripay Paypal ini Nanti saya akan jelaskan di belakang Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Bang Hasip Yang sudah terima dolar pertamanya dari aplikasi Google Berikutnya lagi dari Muflihun Ramadan Bang saya awalnya dapet email dana ditahan 24 jam Tapi setelah 24 jam selanjutnya malah dapet email lagi nunggu 21 hari Padahal akun Paypal ku sudah terverifikasi Tolong pencerahannya Oke nanti saya jelaskan di belakang ya Berikutnya lagi dari Bang Bolang Nyasar WD saya yang kemarin seminggu lebih sudah masuk ke Paypal saya bang Tapi dana ditahan Imponya baru bisa digunakan setelah 21 hari kerja Ini juga sama Sudah terima dolar dari aplikasi Google Dan statusnya ditahan Oke saya jelaskan nanti di belakang Lanjut lagi dari Mario Danur Kak mau tanya kenapa aku dapet email dari Google dana ditahan ya kak Nah ini juga sama ya Sudah terima dolar dari aplikasi Google Tapi dana ditahan di Paypal Oke lanjut Kemudian dari Brother Official Bang mau tanya WD saya dari Google baru masuk Tapi kok ditahan ya Keterangan di Paypalnya Kira-kira itu bakal masuk nggak bang Oke ini juga sudah saya jawab sebenarnya Tapi nggak apa-apa saya akan jelaskan lagi di belakang Oke selamat buat Brother Official yang sudah terima dari aplikasi Google ya Lagi dari Bang Hari 17 plus Bang saldo Paypal ditahan dari gold on Terus apa yang gue kerjakan nih Yang gitu ya Ini berarti sudah terima dolar kan Oke nanti saya jelaskan di belakang Lanjut lagi Dari Guntur Samudera Jika dana tertahan di Paypal Lalu apa yang harus dilakukan Nah ini juga sama ya Sudah terima dolarnya Dan nanti saya akan jelaskan di belakang Kenapa masih ditahan Berikutnya lagi dari Ganymede 30 Aku masuknya 16 hari bang Dan yang masuk ke Paypal cuma 8,87 Banyak potongannya Tapi tetap disyukuri namanya juga aplikasi gratis Oke ya selamat ya buat Ganymede 30 yang sudah terima dolar pertamanya Iya bener Nggak apa-apa dipotong agak besar Yang penting dolarnya masuk Intinya aplikasi Google ini terbukti membayar teman-teman Hanya saja banyak yang saya alam paham Terkait verifikasi Paypalnya ini Nanti saya akan jelaskan di belakang pokoknya Ya Sekali lagi selamat buat Ganymede 30 Yang sudah terima dolar pertamanya Dari aplikasi Google Berikutnya dari pencari kebenaran Bang tolong mau nanya Dana dari Google ditahan Paypal Gimana caranya Oke nanti saya jelaskan di belakang Lanjut lagi dari Abing Blues 82 Kenapa ya pembaran saya dari Google tertahan Terus akun Paypal saya juga nggak bisa dibuka Dengan catatan kami kesulitan untuk menyelesaikan permintaan Anda saat ini Nah ini sudah saya jawab sih sebenarnya ya Nggak apa-apa deh Nanti di belakang saya jelasin lagi Dan ini adalah contoh keterangan mengenai saldo kalau ditahan Ngomong-ngomong ditahan saya juga pernah ditahan saldonya teman-teman Ini ada keterangan seperti ini Anda memiliki pembayaran yang ditahan selama 24 jam Ya pembayaran dari TCM Inplay Limited telah ditahan untuk sementara Nah sekarang saya akan mulai jelaskan Kenapa dolar yang dikirim dari aplikasi Google Yang masuk ke akun Paypal kita Rata-rata banyak yang ditahan Oke langsung aja saya jelaskan ke teman-teman Teman-teman silahkan buka aplikasi Google-nya Biar teman-teman juga paham ya Oke jika sudah dibuka aplikasi Google-nya teman-teman bisa langsung ke bagian profil Ya tap aja di bagian foto profilnya Nah disini saya akan jelaskan langsung ke teman-teman ya Terkait yang namanya Verify Paypal disini ya Bisa dilihat tulisannya Verify Paypal Oke Nah disini teman-teman yang dikatakan Verify Paypal Itu bukan berarti teman-teman hanya meng-input Paypal disini saja Sudah dikatakan terverifikasi Itu belum ya teman-teman ya Jadi yang dimaksud Verify Paypal adalah Email Gmail yang teman-teman sudah daftarkan di Paypal Itu statusnya sudah terverifikasi Nah terus bagaimana cara ngeceknya Biar tahu akun Paypal-nya sudah terverifikasi atau belum Teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini Sudah saya siapkan Teman-teman tinggal klik aja Lalu login Ketika login nanti ada keterangannya status terverifikasi Nah kalau seperti itu Barulah akun Paypal-nya sudah terverifikasi Contoh tampilannya seperti ini Nah seperti ini teman-teman ya Jadi pastikan dulu akun Paypal-nya teman-teman di cek Sudah ada keterangannya rekening Paypal Anda terverifikasi Kalau sudah seperti ini maka sudah jelas akun Paypal teman-teman sudah terverifikasi Pertanyaannya adalah apakah akun Paypal yang sudah terverifikasi nanti ketika nerima dolar bisa langsung masuk Oke saya jawab ya Ada dua kemungkinan teman-teman ya Ketika akun Paypal-nya sudah terverifikasi dengan keterangan yang jelas seperti ini Itu ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Saldo pertama kali akan ditahan terlebih dahulu Yaitu biasanya 24 jam Ini dengan ketentuan status akun Paypal-nya sudah terverifikasi loh ya Itu ditahannya 24 jam Dan setelah 24 jam menunggu Biasanya langsung masuk Kemudian yang kedua Meskipun sudah terverifikasi Bukan berarti tidak akan pernah mengalami seperti ini lagi Tertahan lagi Itu akan tetap tertahan lagi ketika teman-teman ya Dalam waktu sehari misalnya menerima WD dari aplikasi Google 2 atau 3 kali Itu biasanya nanti dapat notif lagi Tertahan lagi 24 jam Saya juga pernah ngalamin itu satu kali Jadi pas WD pertama kalinya itu ditahan 24 jam Tapi langsung masuk Kemudian di beberapa hari berikutnya Saya WD lagi di hari yang bersamaan Masuknya ke akun Paypal saya Kena ditahan lagi Tapi cuma 24 jam Lalu kok ada kejadian sampai dengan 21 hari kerja Ditahannya oleh pihak Paypal Itu kenapa? Itu rata-rata akun Paypal-nya mereka belum terverifikasi teman-teman Jadi dengan meng-input verify Paypal disini Bukan berarti status Paypal teman-teman sudah terverifikasi Makanya teman-teman harus cek dulu Melalui link yang ada di deskripsi video ini Teman-teman klik teman-teman login menggunakan password Paypal-nya masing-masing ya Ini link yang saya siapkan link asli dari linknya si Paypal Jadi teman-teman bisa ngecek nih status akun Paypal-nya Setelah tahu terverifikasi Jadi nggak usah khawatir aja ketika sudah melakukan WD Pasti masuknya kok Rata-rata teman-teman yang sudah akun Paypal-nya terverifikasi Itu dolar yang masuknya nggak nyampe 7 hari kerja teman-teman Tapi kalau belum terverifikasi Itu akan memakan waktu sampai dengan 1 bulan Bahkan bisa lebih Dan terkait dana yang ditahan pun bisa sampai dengan 21 hari kerja Bahkan sampai dengan 180 hari kerja Gitu teman-teman Nah bicara soal WD Saya akan jelaskan dulu Di sini ada rule dan juga ada FAQ-nya Teman-teman bisa tap aja di bagian dolar ini Teman-teman bisa aja langsung tap di bagian dolar ini Kemudian masuk ke withdraw Nah di sini teman-teman ya Pastikan teman-teman baca keterangan withdraw rules ini teman-teman Di sini sudah jelas banget kok Jadi ini teman-teman baca aja Keterangannya sudah ada Intinya teman-teman ya Pastikan akun Paypal-nya sudah terverifikasi Kemudian yang kedua Teman-teman baca lagi di bagian FAQ Yaitu di pojok kanan atas ini Yang ada tanda tanyaannya ini Nah di sini teman-teman bisa baca juga nih Ada keterangannya Terkait mengenai penarikan Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya Karena itu biar tidak salah paham teman-teman ya Silahkan dibaca semuanya Jika tidak bisa bahasa Inggris Teman-teman bisa copy paste Menggunakan Google Translate Kan tinggal di tab begini aja teman-teman Nah kemudian semua Kemudian salin aja Di Google Translate Nanti sudah ada artinya Oke Nah itu terkait mengenai Penarikan dari aplikasi Google yang ditahan Pastikan teman-teman Khususnya yang baru mulai ya Ketika mau melakukan penarikan Cek dulu Akun Paypal-nya sudah terverifikasi atau belum Kalau belum segera verifikasi dulu Baru lakukan WD Jangan WD dulu baru diverifikasi Telat nanti Maksudnya agak lama Jadi lebih baik Diverifikasi dulu Akun Paypal-nya Barulah melakukan WD Oke Yang berikutnya akan saya tunjukkan Bukti penarikan saya teman-teman ya Bisa lihat di bagian history Nah ini ya Penarikan saya yang sudah berhasil teman-teman ya Withdraw-nya sukses semua Ini ada satu Keterangannya processing Ini bukan berarti belum ditransfer Ini sudah ditransfer teman-teman Tinggal nunggu update-nya saja Alhamdulillah Semua penarikan saya Ini sukses semua teman-teman ya Berhasil semua Yang paling besar adalah 500 dolar Terima kasih buat aplikasi Google Yang sudah membuat aplikasi gratis ini Untuk kita semua Dan bisa mendapatkan dolar yang banyak dari sini Thank you banget aplikasi Google ya Nah yang berikutnya info update dari aplikasi Google Yang perlu teman-teman ketahui Teman-teman wajib membaca yang namanya Term of Use ya Di sini ada menu setting Kemudian di tab aja yang Term of Use Lalu teman-teman scroll ke bagian sini Nah di sini teman-teman Ada namanya Cash Account Management Ya di sini saya akan copy paste dan kita baca bareng-bareng ya Oke ya kita akan baca bareng-bareng Yang pertama kami akan membuangkan 10% dari saldo cash sekali setiap bulan sebagai biaya pengelolaan akun Pengurangan bisa antara minimal 0,1 USD dan maksimal sampai dengan 1 USD Secara bersamaan kami akan memberi Anda jumlah koin yang setara berdasarkan pengurangan tunai Di sini artinya ada info update dari aplikasi Google Kita akan dikenakan cash atau biaya mulai dari 0,1 USD sampai dengan 1 USD setiap bulannya untuk pengelolaannya ya Untuk pengelolaan akun Intinya adalah biaya membership lah kalau menurut saya 1 bulan sekali kita membayarnya seantara 0,1 sampai dengan 1 USD Tapi ketika terjadi pemotongan ini kita akan ditukar dengan jumlah koin yang setara berdasarkan nilainya Ini aturan sudah dibuat oleh pihak Google jadi kita tidak bisa menolaknya ya Kalau kita bermain aplikasi Google ya mau nggak mau harus menerima aturan ini Kemudian yang kedua akun baru yang terdaftar kurang dari 30 hari tidak akan dikenakan biaya manajemen akun ya tidak ada biayanya Yang ketiga jika akun Anda belum masuk selama 60 hari ya termasuk hari ke 60 Saldo tunai Anda akan di setel ke 0 lagi Jadi kalau teman-teman nggak aktif selama 60 hari ya kan Nanti dolar yang sudah terkumpul, koin yang sudah terkumpul itu akan di reset jadi 0 Jadi pastikan teman-teman setiap hari selesaikan misinya silahkan login biar nanti tidak kena reset ya Nah itu saja teman-teman yang bisa saya infokan terkait aplikasi Google ya Khususnya terkait masalah withdraw dari aplikasi Google yang masuk ke akun PayPal tapi ditahan Sudah saya jelaskan semua termasuk juga info update-nya Itu saja yang bisa saya infokan hari ini semoga bermanfaat informasinya Thank you banget sudah lihat dari awal sampai akhir Jika ada yang kurang jelas silahkan komen aja seperti biasanya Dan nanti ketika saya sudah online saya akan bantu jawab berdasarkan pengalaman pribadi saya Dan hari ini tidak ada giveaway ya karena minggu kemarin jumlah like-nya belum tembus ya Setiap kali video saya rilis ya Jadi pastikan teman-teman subscribe, like, komen, dan juga share video ini Biar banyak yang tahu sehingga tidak ada yang salah paham terkait aplikasi Google-nya Thank you banget sampai ketemu di video berikutnya ya Happy weekend semuanya Sub indo by broth3rmax